Hai Tentang apa saja sih peran sebetulnya peran partai politik karena kita tuh berdua harus melakukan pemilihan nah Mas Nurko Selamat siang di bloggers ini hari-hari ini Yogyakarta semakin panas dengan berbagai isu yang beredar mulai dari minyak goreng isinya digoreng sampai dengan serangan umum satu warat yang juga mau di goreng atau gimana enggak berarti tapi kita akan bahas satu persatu tapi jelas kali ini kita tidak akan membahas seputar hal-hal tersebut ini ada waktunya sendiri saya akan membahas atau ngobrol dengan salah seorang anggota DPR DDI dari komisi B tepatnya dari fraksi partai kolkar masuk Nurkoleh Suhaiman selamat siang Mas selamat siang salam sehat yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di tahun 2023 itu nanti itu merupakan tahun politik jadi artinya ketika kita dihadapkan pada pesta demokrasi yang luar biasa besar di tahun 2024 di mana semua pemilihan itu ada terjadi nah kita akan berbincang kepada salah seorang politisi kita ini Mas Nurkoleh Suharman tentang apa saja sih peran sebetulnya peran partai politik karena kita tahun 2024 harus melakukan pemilihan nah Mas Nurkoleh pertanyaan mendasar itu apa sebetulnya peran partai politik di dalam sistem demokrasi kita jadi kalau kita bicara partai politik partai politik adalah salah satu instrumen dalam negara demokrasi karena apa kalau kita bicara partai politik partai politik punya fungsi banyak fungsi yang pertama adalah untuk Hai rekorban politik rekorban politik itu adalah disitu di partai politik dibodok diharapkan melalui partai politik itu kepentingan masyarakat itu bisa tersalurkan kepentingan masyarakat bisa tersalurkan dalam pengambilan Oh bagi-bagi sosialisasi politik bagaimana negara sejajar pada kader-kadernya tempat-tempat penggodokan kader-kader yang akan memimpin bangsa ini kemudian juga sebagai sebut agregasi kepentingan di mana masyarakat untuk bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di negara kalau di sistem negara ini harus melalui pemerintah karena waktu itu yang punya yang ada adanya apa di parlement orang-orang di parlement pengambil kebijakan itu kan ada di parlement di parlement juga di sisi ada juga pemerintah maka ini yang diharapkan dalam pengambil kebijakan pentingan-pentingan masyarakat bisa tertuang dalam kebijakan dalam suatu aturan regulasi pemerintah itu lewat partai politik itu yang legal jadi partai politik itu memiliki kader-kader yang nanti duduk di parlement yang berfungsi untuk menjadi jembatan kebijakan-kebijakan pemerintah karena masyarakat ini tujuan-tujuan pelayanan kejahatan masyarakat bisa itu ya bisa 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 tercapai lewat-lewat kader-kader partai politik yang ada di jembat betul ya mas betul kalau Mas Nur Moris di Komisi B ya kebetulan di Komisi B, DPRD, DIY oh itu bergandekan dengan mitra-nya? Komisi B itu tugasnya adalah di bidang perekonomian dan kekuatan yang pertama itu ada Dinas Kooperasi dan WKM Dinas Peristirian dan Peristirian dan Peristirian dan Peristirian kemudian ada Dinas Pariwisata Dinas Pertahanan dan Ketahanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kehutanan kemudian Dinas Penanganan Modal dan Peristirian Belajar Dino Perekonomian itu mitra kami yang karena itu adalah wilayah dalam bangka kita membahas perekonomian di Jakarta oh gitu Jadi artinya ketika Pak Nurpolis ini dari kader partai Golkar, kemudian dia masuk jadi parlement, tugasnya menjadi semakin banyak ya Pak? Jadi harus bermitra dengan ke-9 itu tadi, yang kemudian nanti harus menelurkan menjadi jembatan bagi pelaksanaan program kegiatan masyarakat, betul Pak? Itu sebenarnya kalau kita bermitra dengan OPD itu hanya salah satu. Oh gitu ya? Tugas daripada anggota DPR. Salah satu? Karena kalau kita bicara tugas anggota DPR, satu adalah pengawasan. Pengawasi jalannya pemerintah, pengawasi regulasi yang sudah disusun dengan pemerintah dengan hewan, ini bisa berbicara yang baik. Itu bisa berbicara yang baik. Atau benar Pak, pengawasan berapa harus diawasi Pak? Memang ini kan kalau kita bicara pemerintah yang baik, itu kan antara penyelan daerah dan penyelan daerah itu kan berbicara diawasi. Kenapa? Kami itu kan lakir dari rakyat. Pemerintah, pemerintah itu kita berbicara seputir ya. Seputir itu kan diberi kewalaian untuk menjalankan pebijakan. Nah, pebijakan itu harus dikontrol diawasi, apakah sudah berbicara dengan regulasi. Regulasi-regulasi itu kan sudah ada jelas pada pertunanannya. Maka, dia harus berbicara dengan real yang sudah ditentukan dengan regulasi. Maka, kami diberi tugas salah satu adalah fungsi pengawasan. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara dengan mitra, bicara dengan hati, harus barang lebih banyak untuk bisa menyatakan pengawasan. Nah, itu salah satu fungsi aspirasi. Karena apa? Kita kan juga punya fungsi untuk menjaring aspirasi untuk bisa menjadi suatu kebijakan di Biala Rumah Denggara ini. Nah, satu fungsi lagi adalah langsung legislasi. Menglegisasi untuk membuat peraturan. Bersama dengan pemerintah, hati-hati-hati-hati-hati, membuat peraturan-peraturan di mana kita berjuang untuk mencetakkan alian. Dan sampai pemerintah membuat peraturan itu kan harus memperlihatkan dari segi teknologi maupun dari segi partisipasi dari segi masyarakat. Mungkin juga oke, dari teknologi itu pemerintah yang lebih profesional di dalam menjalankan program-program secara teknologi, secara teknologi, secara satu problem mereka. Sebenarnya dari kita itu sudah partisipasi, juga tidak dokti. Benar, kalau secara teknologi, secara partai-partai, secara digabungkan dengan sebuah peraturan daerah itu yang akan kita jalankan bersama-sama. Oh, jadi memang tugas-sanggutannya mana? Nah, dari tugas-tugas ini memang itu sejalan nggak dengan visi-visi partai korgar? Oh ya. Itu sangat-sanggut, sangat-sanggut, sangat sesuai dengan visi-visi partai-partai. Karena apa? Kalau tak jalan nggak partai-partai, tadi kan punya itu. Nah, apalagi saya harus mengambil pebijakan, bisa mengontrol pemerintah, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dan pemerintah selalu menekankan pada kabir-kabirnya. Nah, misalnya ini harus tiga fungsi anggota daerah betul-betul dilaksanakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, dengan bagaimanapun darah. Karena apa? Kita di sini ada pake dari masyarakat. Pake dari masyarakat, di mana pake Bukar selalu berapa ya, mementingkan rakyat, mementingkan masyarakat dalam membuat pebijakan. Kita selalu karen dengan masyarakat. Maka partisipasi masyarakat, partisipasi rakyat itu yang harus kita perjuangkan dalam pengambilan pebijakan di parlement. Sehingga tiga fungsi tadi menjadi titik fokus Partai Golkar bisa menjalankan. Jadi memang dari amanat Partai Golkar itu pada kader-kadernya yang di parlement, bahwa ketiga fungsi ini harus betul-betul dikuatkan sehingga dia mampu mensejahterakan rakyat. Pembangunan tidak kerenceng kemana-mana. Tujuannya yang utama adalah mensejahterakan rakyat. Berbagai macam fungsi tugas itu juga terutama kita selalu didoktrin kepada kami dari pake-pake adalah untuk bisa menyesarakan rakyat. Bagaimanapun caranya, jadi artinya kalau di Dewan ya dengan dengan tupoksi atau sistem kerja yang ada di Dewan. Nah, hambatannya apa, Mas Nuspolis? Ketika harus melakukan kegiatan itu dan berhadapan dengan masyarakat, tentu saja kan ada hambatan-hambatan ini. Jadi, kalau nampaknya dari yang sekutipnya atau dari anugerah, sebenarnya kalau kita beri hambatan, hambatan itu biasanya terjadi karena ada masyarakat yang menyerahkan aspasi kita itu bukan berupa kebutuhan, tapi keinginan. Jadi, kita harus bisa membedakan alat keinginan dan kebutuhan kepada masyarakat. Maka kita harus bisa membedakan. Nah, kalau mau jadi kebutuhan masyarakat, sebagaimana sekuatan agar kita, kita harus bisa berusaha menjadi satu kebijakan. Kalau hanya keinginan, biasanya. Yang lain mentoknya, kita kalau beraduk argumentasi dengan teknokrat, dan mereka punya dasar-dasar yang kuat tentang teori dan sebagainya untuk pelaksanaan kegiatan, biasanya menyerahkan apa. Ya, inilah yang sering terjadi. Masyarakat itu sebenarnya bukan enggak butuh atau enggak ingin, tapi inginan itu sebenarnya tidak realistis juga semua yang terjadi itu. Jadi, keinginan dan kebutuhan gitu ya. Karena kita harus kebutuhan, karena kita harus kita utamakan, kita bagus-usaha untuk jadi suatu kebijakan. Terus, pertanyaan berikutnya nih. Ini menjadi menarik ini karena sebagai anggota dewan, sebagai kandir partai, bukan harus menampung aspirasi. Masyarakat, 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 masyarakat. Masyarakat, 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 masyarakat. Nah, pertanyaannya yang penting gini, ini kan banyak partai nih, mas. Saya ingin bertanya nih, kenapa sih kok digolkar? Tidak di yang lain, mungkin dari ceritanya, atau mungkin karena satu visi-visi, atau ada hal-hal lain. Jadi, memang yang pertama, saya itu, saya itu, apa ya? Oh, saya konsisten. Ya, jam kecil itu, udah semen gulkar. Udah semen gulkar? Udah semen gulkar dulu. Udah semen gulkar dulu. Udah semen gulkar dulu. Udah semen gulkar dulu. Kemudian di ordel reformasi ini, ini saya melihat, gulkar ini ada partai yang modern. Partai kader yang modern. Tidak terfokus pada satu gulkar. Karena kepemimpinan ini adalah sebuah kolektif-kolektial. Jadi, kebijakan bukan hanya pada satu orang gulkar. Maaf, di bagi-bagi lain, itu kan sekarang yang dupakan gulkar-gul tersebut yang itu menjadi raja-raja partai lain. Ini gulkar tadi? Insya Allah barangka, yang bisa dilihat. Gulkar itu ada gulkar-gulkar. Di gulkar banyak, bukan vaksin ya. Bukan ada pendirinya, ada tiga, tiga banyak orang pendirinya, Trikaria, Trikaria itu kan pendiri gulkar. Ada posboro, ada Soksi, ada UKGR. Mereka kan baru-baru untuk membesarkan partai ini. Tidak punya, tidak ada, salah satu alasan saya tadi, tidak terfokus pada satu tibur. Sehingga kolektif-kolektial ini dilihat dinamis-dinamis. Dan di partai ini sangat luar biasa. Dan ini yang membuat semua buat gulkar besar. Oh gitu. Sehingga bisa bertahan ya. Kalau dokterin karya-kekaryaan itu, maksudnya gimana Mas Nur? Apakah gulkar itu kan golongan karya? Kalau gitu kan jadi, sekarang kan memang, saya mendengar ada dokterin karya dan gulkarnya. Apakah itu memang, mengajak masyarakat untuk berkarya? Bagaimana bagaimana Mas? Jangan menjelaskan kalau di partai gulkar ini. Jadi kita kan sesuatu awal. Karena karya itu sudah sejak awal itu kita dungkap sebagai satu komprin. Bahwa saya, bahwasannya di partai gulkar itu membutuhkan berbagai karya-karya kita untuk masyarakat untuk harga negara. Untuk negara itu kita harus berkarya yang memisahkan itu. Jadi memang, apa ya, di dalam karakter karya itu kita mengutamakan karya, mengutamakan prestasi daripada apa-apa mau gitu ya? Daripada apa-apa mau gitu ya? Daripada apa-apa mau gitu ya? Mungkin kalau misalnya gini, kalau kita mau bersaing di partai gulkar, gulkar itu dari banyak-banyak support dari banyak yang mendidikan, di sini kan kita bersaing di situ dengan karya kita, prestasi kita untuk misalnya mau mendudukan, untuk menjadi seorang tibur keku apa-apa. Itu harus betul-betul yang dilihat prestasinya. Prestasi secara nyata kepada masyarakat, ya kepada masyarakat. Itu kan biar tidak, mungkin bukan hanya kalau musik berdekatan, ya mungkin diperlukan juga. Tapi karisma sudah diatur secara sedemikian rupa sehingga dinamis. Itulah yang satu yang apa tadi yang alasan saya mengapa tetap diperlukan. Sehingga diperlukan itu seolah menghargai dikader-kader-kader yang berprestasi. Yang bisa berkarya. Kalau kalau Pak Sopo yang berprestasinya, yang berkaryanya bagi masyarakat. Kemudian ini loh, kan Golkar itu partai tua maksudnya tua lah seperti kalau berpuluh tahun 65 tahun, 67 tahun. Nah, kemudian adaptasi terhadap zaman gimana mas? Yang masukkan sekarang zaman milenialnya. Apakah itu tidak dianggap sebagai partai yang tidak sesuai dengan zaman atau sekarang kan era anak muda itu. Sebenarnya kalau kita bicara mati Golkar itu sudah berapa tahapan kesehatan kesehatan. Mungkin partai Golkar diusaha bergiri. Itu adalah set bergolkar. Itu adalah beberapa organisasi bergolkar bersama bergolkar. Kemudian jadi golongan karyanya. Tidak boleh berpartai. Maksudnya pada saat mode baru. Tapi semua sudah sama puncak dengan mereka. Nah, sekarang ini seperti tadi mas bernafakan untuk menyusulkan dengan zaman mas ini jadi partai sekarang ini kalau kita lihat meskipun bukan itu partai lama tapi kan teman-teman mudahnya oh banyak benar-benar mudahnya maksud saya adaptif dengan milenial gitu ya iya selalu itu kalau teman-teman kita di benar-benar mudah beraktifitas banyak sekali dan bukan punya layak namanya HAMBD atau tidak partai kokan itu mereka menerima semua banyak kegiatan-kegiatan juga kegiatan milenial itulah itulah yang selalu bisa menyesuaikan karena sekarang di Golkar dikutkan partai model yang tidak tidak fokus pada sehingga selalu dinamis selalu bisa mengikuti program yang jadi program-programnya juga disesuaikan dengan program anak muda kalau anak muda itu dengan api dan api gitu orang masing-masing orang mas yang mendukung Sokot-Dogar kan punya anak muda semua terhadapi gitu ya sebagai soksi kan anak muda ini yang banyak GMKDR pas berwadah belum yang yang dibuat kalau kumadai itu yang ada hampir di seluruh Indonesia ada semua ya ada semua sampai ke tingkat kecamatan ada semua sampai ke tingkat ini yang kalau kita melayakan keluarga sampai ke tingkat keluar sampai ke tingkat kecamatan ada semua tingkat ke pengurusan gitu ada semua baik dikumpulkan sebagai indioorganasi partai maupun saya istilah kekuatan kekuatan jaringan partai kader ini ini baru kita galakkan untuk mengadai pemilu 22 ini kita harus sampai ketika RT ini ini tantangan kita semua di 10 Indonesia kalau mengenai merawat soliditasnya itu kader itu apakah solid maksud saya bagaimana kesolitan kesoliditasan kader itu dari tingkat bawah itu bagaimana mas? kalau itu tidak kita ragukan lagi kita itu kan lagi partai kader yang beberapa organisasi yang menurut yang terjadi iye dia punya tanggung jawab untuk bisa menghidupkan semua organisasi mesin partai itu baik itu hasta karyanya apa saya itu semua bisa hidup dan dalam rumpuhan satu kewando kebijakan di DPP itu harus dimasarkan sampai tingkat sampai tingkat bawahnya tidak bisa diputus di tengah-tengah gitu misalnya yang DPD ganti itu tidak boleh kalau di kolkan tetap hanya segitu ya sangat tinggi dengan faksi atau bukan faksi karena kita dari beberapa organisasi itu banyak tapi kita tidak pernah lihat misalnya Kosturo sama Kosting sekarang sekarang tapi dan AMPG itu gelut-gelut kita mengayang tentu satu kewando dalam menggaram pesan 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 yang berbeda setiap saat direkumen pasarkan sudah ada yang menangani itu begitu ya aduh ini sebetulnya masih banyak yang akan kita tanya kan berjalan 2024 teman-teman di blokers kali ini memang kami mengundang politisi dari partai kultar untuk membeberkan yang pertama fungsi politik fungsi partai politik di dalam kegiatannya kemudian yang kedua adalah fungsinya sebagai anggota jelan atau GPRD dalam menjalankan fungsi politik dari partai ternyata kesinambungan tiga fungsi pengawasan tiga fungsi di Dewan juga sama dengan fungsi yang ada di partai politik yang ada di partai polkar kemudian yang kedua kenapa pas nur polis memilih polkar polkar menurut kuliah adalah salah satu partai yang terkuat artinya terkuat itu bukan badannya kekal tetapi memiliki sejarah panjang memiliki pengalaman yang panjang memiliki terpahan-terpahan yang teruji penjilang terpahan kemudian yang terakhir tadi mas Nur dia adaptable terhadap zaman dia adaptable terhadap zaman seperti golkar dia adaptable terhadap zaman walaupun ada milenial dan golkar juga bisa ada wadah untuk teman-teman milenial dan yang penting adalah dokter golkar yang karya-kekaryaan itu menjadi bagian penting bagi seluruh kader golkar untuk melaksanakan kegiatannya nah itu teman-teman sekalian hal ini mas Nur ada closing statement tidak penutup saja tentang kader golkar atau bagi bawah seperti atau ini jadi untuk menghadapi pemilu legislatif pemilu presiden tahun 2015 ini saya berharap kader-kader partai golkar solid solid dalam artian kita sudah ada aturan organisasi ada anggaran dasar anggaran pemilu organisasi itu menjadi paktuk pendapatan kita dalam langkah dan instruksi dari BIPIWAN masing-masing tingkatan itu harus kita pegang sebagai kekuatan pemer satu dalam kita bergerak untuk kemenangan partai politik di blokkar luar biasa sekali memang partai politik memiliki peran penting dalam sistem demokrasi kita salah satunya adalah partai golkar nanti kita bisa mulut lebih jauh pada sesi berikutnya bagaimana siapa terjang partai golkar itu sendiri demikian kita ketemu lagi dari kesempatan dalam sesi parlemen bicara partai politik bicara salam di blokkar selamat menikmati